Para warga mulai mendatangi loket penukaran uang pecahan 75 ribu rupiah di kantor Bank Indonesia Jember Jawa Timur. Mayoritas warga menukar pecahan uang yang dikeluarkan untuk memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia untuk dijadikan sebagai koleksi. Nah sejak giterbitkan pada 17 Agustus 2020, Bank Indonesia Jember melayani lebih dari 100 warga perharinya yang berniat memiliki pecahan uang 75 ribu rupiah mencetakannya yang hanya berjumlah 75 juta lembar secara nasional menjadikan pecahan uang 75 ribu rupiah sebagai salah satu penarik minat warga untuk memiliki dan mengantisipasi terjadinya kerumunan Bank Indonesia Jember membatasi kuota penukaran hanya untuk 150 orang dalam sehari saat jam kerja berlangsung. Warga juga wajib memakai masker, mengecek suhu tubuh, dan antre duduk berjajar. Intinya latar belakang mengapa dikeluarkannya? Oang 75 ribu ini ada tiga, yang pertama adalah dalam rangka untuk mensyukuri kemerdekaan rupiah Indonesia yang ke-75 beserta hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai selama 75 tahun. Jadi pertama adalah dalam raksana untuk rasa syukur kita. Yang kedua adalah untuk mempertegas kembali bahwa rupiah itu adalah merupakan salah satu kedaulatan negara.